Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran matematika Untuk mengawali pembelajaran pada pertemuan kali ini Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa, dipersilahkan Berdoa selesai Bagaimana kabarnya? Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Nah, walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung di kelas Kalian semua harus tetap semangat belajar ya Oh iya, Ibu ingin mempertingkatkan terlebih dahulu Bagi yang belum melakukan presensi Boleh melakukan presensi terlebih dahulu di link yang sudah Ibu sediakan Nah, kita hari ini akan belajar tentang sistem persamaan linier Setelah kemarin kita belajar tentang persamaan garis lurus Hari ini kita belajar bab baru Yaitu sistem persamaan linier 2 variable Untuk yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini Mengenai konsep persamaan linier 2 variable Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini Yang pertama, peserta didi dapat mengidentifikasi persamaan linier 2 variable dengan benar Yang kedua, membuat persamaan linier 2 variable sebagai model matematika dari situasi yang diberikan Lalu saja kita masuk ke materi tentang persamaan linier 2 variable Nah, sebelum kita masuk ke persamaan linier 2 variable Kita ingat-ingat terlebih dahulu Mengingat apa, Bu? Mengingat tentang materi persamaan linier 1 variable Yang sudah kita pelajari di kelas 7 Ada yang masih ingat? Untuk bentuk umum dari persamaan linier Satu variable itu adalah AX plus B sama dengan C Dimana X itu sebagai variable A itu sebagai koefisien Dan B dan C itu sebagai konstant Nah, untuk contoh dari persamaan linier Satu variable yang pertama Ada 2X plus 3 sama dengan 7 Dimana untuk variablenya itu adalah X Untuk contoh yang kedua A plus 5 sama dengan A9 Untuk variablenya itu adalah A Nah, dapat dilihat ya Dari sini dapat kita ingat kembali bahwa persamaan linier Satu variable adalah persamaan linier yang mengandung satu variable Dan bertangkat satu Kemudian kita lanjutkan Apa sih kaitannya persamaan linier satu variable Dengan persamaan linier dua variable yang akan kita pelajari Nah, mari kita perhatikan contoh berikut Ibu punya contoh persamaan linier satu variable Yang sebelumnya dan persamaan linier dua variable Mari kita amati Dimanakah metak perbedaan dan persamaannya Nah, untuk contoh yang pertama Sudah kita bahas sebelumnya ya Ada satu variable dan berpangkat satu Kemudian kita amati Bagaimana jika persamaan linier dua variable Ah, ternyata pada persamaan linier dua variable Untuk contoh yang pertama ada dua variable Yaitu variable X dan juga variable Y Nah, kemudian kita amati contoh yang kedua Nah, di sini ada dua variable juga ternyata Apa saja variablenya Ya, benar sekali Variablenya adalah A dan B Nah, dari sini dapat kita bandingkan bahwa persamaan linier Satu variable adalah suatu persamaan linier Yang mengandung satu variable dan berpangkat satu Kemudian untuk persamaan linier dua variable adalah Persamaan linier yang masing-masing variablenya Berpangkat satu Atau persamaan linier dua variable Persamaan yang mengandung dua variable Dengan pangkat masing-masing variable Sama dengan satu Nah, setelah kita belajar tentang Persamaan linier dua variable Bagaimana sih untuk umum dari persamaan linier dua variable tadi Nah, untuk bentuk umumnya itu adalah AX plus BY sama dengan C Dimana untuk A dan B-nya itu tidak boleh Sama dengan 0 Nah, X, Y-nya itu dinamakan sebagai variable Kemudian A dan B-nya itu dinamakan sebagai koefisien Dan C-nya itu dinamakan sebagai konstantar Kemudian langsung saja kita masuk ke contoh ya Biar lebih paham Nah, coba kita amati Di sini ibu punya tiga contoh Mari kita bahas satu persatu Untuk contoh yang pertama 4X-Y sama dengan 2 Apakah ini termasuk ke dalam persamaan linier dua variable? Ya, kita amati bersama Ternyata di sini ada dua variable Yaitu X dan Y Jadi, dia termasuk ke dalam persamaan linier dua variable benar sekali Untuk contoh yang kedua Kita amati lagi Di sini ada persamaan X kuadrat plus 4X sama dengan 16 Dimana di sini ada satu variable yaitu X Tapi, pangkatnya dua Berarti dia termasuk ke dalam persamaan linier bukan? Ya, bukan Lalu ini dinamakan sebagai bersama rata Nah, kita lihat Nah, ternyata untuk contoh yang kedua itu Termasuk ke dalam persamaan kuadrat Kemudian, contoh yang ketiga Itu ada 2X sama dengan Y 2X sama dengan Y Di sini ada dua variable Apa saja? X dan juga Y Lalu, tapi kok tidak sama untuk bentuk umumnya? Nah, coba kita ubah ya Bentuk umumnya Jadi, Y-nya kita pindah ruas Ke sebelah kiri Jadi, minus Y Berarti buat X Minus Y sama dengan Sama dengan berapa? Sama dengan 0 Nah, karena di sini ada dua variable Dan masing-masing variable-nya berpangkat satu Jadi, dia juga termasuk ke dalam persamaan linier dua variable Sampai di sini paham ya Apa yang dimaksud dengan persamaan linier dua variable? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya Nah, di sini ibu punya contoh Sekelompok siswa SMP Sukamaju Merencanakan studi lapangan Perwakilan dari mereka Mengamati brosur spesial yang ditawarkan oleh sebuah agen bus Nah, agen bus galaksi Melayani tur sampai Dengan biaya sewa bus sebesar 10 juta Dan makan serta distribusi lainnya Tiap siswa dikenakan sebesar 150 ribu Untuk memudahkan menghitung biaya yang dikeluarkan oleh rombongan Ketua rombongan menuliskan persamaan Bagaimana kabar samaannya? Nah, untuk memudahkan Kita buat tabel Seperti berikut ya Nah, di sini ada Total biaya yang dikeluarkan Kita misalkan sebagai H Kemudian sama dengan Kemudian biaya bus Biaya busnya nanti berapa? Dua juta Kemudian ditambah Ditambah biaya retribusi sebesar 150 ribu Dikalikan dengan banyak siswa Yang mengikuti studi lapangan Nah, ini kita misalkan sebagai S Jadi, persamaannya menjadi H sama dengan 2 juta Ditambah 150 ribu S Nah, ini merupakan persamaan linier Dua variable Nah, persamaan ini terdapat dua variable Yaitu H dan S Yang keduanya berpangkat 1 Selanjutnya Selanjutnya Di sini Ibu punya latihan soal Bisa dikerjakan sebagai latihan kalian ya Selanjutnya, maksudnya kita simpulkan Pembelajaran pada pertemuan kali ini Yang pertama PLDV adalah persamaan linier Yang mengandung dua variabel Di mana Angka dari masing-masing variablenya adalah Satu Kemudian, untuk bentuk umum dari PLDV adalah AX plus B sama dengan C Dengan syarat A dan B tidak sama dengan 0 Cukup sampai di sini materi pada pertemuan kali ini Untuk materi selesaian S-PLDV Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya Jika masih ada yang ingin ditanyakan Silahkan bisa langsung bertanya di grup B A Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh